Intro Kambing Persilangan Nah ini merupakan hasil dari Kambing Persilangan Kambing Etawa dengan Kambing Kacang Nah ini ada dua ekor yang sama persis kembar Ini hasil persilangan tadi antara Kambing Etawa dan Kambing Kacang Nah ini lihat untuk postur tubuhnya sangat tinggi sekali Ini beda dengan samping-sampingnya yang merupakan Kambing Kacang Lihat kan? Nah ini Tetapi ini hasilnya lebih cenderung ke arah Kambing Etawa Kambing Peranakan Etawa Nah ini dilihat dari warna dominanya masih putih semuanya Dan juga ada warna hitam di kepala dan di kakinya Ini lihat Ini sangat bagus sekali untuk digemukkan maupun digunakan nantinya sebagai pejantan Nah ini masih sangat cukup mudah Masih bisa dibesarkan kembali bisa lebih tinggi panjang dan juga masih bisa gemuk Nah memang untuk hasilnya Kambing Persilangan itu bervariasi tidak melulu seperti Kambing Kacang maupun Kambing Etawa Tetapi ada keunikan sendiri dari hasilnya Nah ini sangat bagus sekali dan sangat unik sekali Ini hitamnya hanya beberapa saja Nah itu bagi rekan-rekan yang suka menyilangkan Kambing Nah bisa dilihat dan bisa dicatat nantinya seperti apa Karena memang Kambing seperti itu pengaruhi juga oleh indukannya seperti apa Biarpun pejantannya sama Tetapi indukan berbeda hasilnya pun akan bervariasi Nah itu Semoga bermanfaat masih Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton